Yang penasaran sama sepedanya Zaki yang dipakai di Transamerika, sepeda ini bukan sekedar di Gowes 6720 kg ya. Karena sebelumnya Zaki Gowes dulu dari Seattle ke tempat start di Astoria, kira-kira 300 kg, itu sudah berarti 7.000 kg lebih. Kemudian setelah acara, Zaki kan masih Gowes-Gowes lagi dengan teman-teman di Amerika. Jadi sepeda ini praktis tanpa diservis, Gowes lebih daripada 7.000 kg. 7.000 kg tanpa diservis melewati cuaca hujan es, angin kansas, dingin, sangat dingin, hujan lebat, jalan batu, dan lain-lain. Jadi kita dari, saya sih kalau dari WNZB bersyukur sepedanya selamat gitu. Ya orangnya harus selamat juga, tapi kita bersyukur sepedanya selamat dan banyak yang nanya setelan sepeda Zaki seperti apa. Jadi sebelum berangkat, memang kita banyak diskusi. Kita memutuskan Zaki pakai jurni KS saja. Ini sepeda gravel touring yang serba guna. Jadi kalau Zaki terpaksa melewati medan-medan yang agak ekstrim, sepedanya masih tangguh. Kemudian juga punya fitur aero. Jadi kalau ketika lurus-lurus panjang, sepeda ini juga punya keunggulan di situ juga. Dan sepeda ini bisa dipasangi ekstra komponen seandainya dibutuhkan. Dan kami bersyukur Zaki bawa sepeda ini. Jadi misalnya, ini sepeda jurni KS. Seperti Anda lihat, ini sepeda gravel yang saya pakai, Om John Bumi Harjo pakai ketika unbound gravel tahun lalu. Jadi model yang sama. Size paling kecil. Banyak yang nanya apakah sepedanya kebesaran. Enggak, sepedanya sebenarnya kecil, stemnya cukup panjang, 10 cm. Zaki saja yang insimnya pendek. Jadi seatpostnya sangat pendek. Jadi Zaki insimnya yang sangat pendek. Tapi sepeda ini pas, kenapa? Karena stemnya masih 10 cm, jadi masih sangat panjang sebenarnya. Kemudian, groupsetnya waktu berangkat, kita putuskan pakai Shimano GRX. Jadi kalau misalnya Zaki butuh perubahan gearing last minute ketika mau di Amerika atau ketika mau berangkat, ini masih fleksibel. Jadi kan Zaki pakai 11.34 di belakang. Dan GRX ini kan sebenarnya 48.31. Tapi ketika berangkat, Zaki mendapat support dari Magen, Magen-e. Dan pakai power meter yang 50.34. Jadi ini sudah diganti, sudah dikembalikan pakai GRX. Tapi Zaki waktu event pakai Magen power meter yang 50.34. Tapi belakangnya sama, GRX dengan 11.34. Kemudian, handlebar stemnya ini FSA ACR ya. Jadi kabelnya sembunyi semua. Jurni KS kan kabelnya sembunyi semua di sini. Pakai stem itu 10 cm. Tapi Zaki menggunakan handlebar black ink. Supaya bisa dipasangi ini, profile design TT bar ini. Dan TT bar ini, karena Zaki mungkin kepanjangan dipotong ini. Jadi kalau teman-teman lihat dari belakang, ini dipotong. Jadi dipotong cukup banyak ini, karena aslinya mungkin segini. Jadi dipotong cukup banyak untuk fittingnya Zaki. Dan ini yang posisi yang paling banyak dipakai ketika Ultra Endurance. Karena ini posisi istirahat kalau begini. Kemudian spacerinya hanya 3 cm ya. Pakai 3 cm ketinggiannya. Nah, kemudian kenapa sepeda ini fleksibel. Jadi, Jurni KS itu bisa dipasangi banyak mount. Jadi ada banyak baut-bautnya di Ford misalnya. Jadi ketika teman-teman mungkin ingat, ketika Zaki mampir ke toko sepeda sebelum Colorado itu, dia mendapat tambahan bidon. Karena 2 bidon tidak cukup. Jadi ini bisa dipasangi ekstra bottle cage di sini. Jadi akhirnya Zaki diberi bidon waktu itu. Jadi dia bawa 4 bidon. 2 di sini, 2 di tengah frame, 2 di samping Ford. Jadi ini sepeda, kalau dia pakai sepeda root biasa mungkin kesulitan. Untuk menambah-nambah seperti ini. Dan ini bukan hanya untuk bottle cage ya. Ini bisa dipasangi panier sebenarnya. Tas-tas tambahan yang pakai baut. Jadi ini sepeda memang bisa untuk touring-touring extreme. Kemudian yang lain lagi, ini yang saya juga baru tahu ketika dia pulang. karena dia sadelnya, dia ternyata sadelnya pakai merk Giant. Merk Giant. Nah, tapi ada satu fitur yang, oh sorry, tambahan botol ya. Jadi memang sepeda gravel. Jadi memang ada tempat, ada tempat tool tambahan di bawah. Jadi ini untuk ban dalam cadangan, toolkit di sini. 2 bidon, 2 bidon lagi di Ford. Jadi setup-nya seperti itu. Kemudian yang paling saya bersyukur adalah wheelset. Jadi waktu berangkat memang kita sempat mikir Zaki pakai wheelset karbon. Atau pakai alloy. Kemudian, saya waktu itu agak memaksakan Zaki pakai wheelset ini saja. Ini pakai head, merknya ini HED ya. HED, merk Amerika, tipe Belgium Plus. HED, Belgium Plus. Ini alloy, tapi alloy yang punya reputasi paling top kalau di arena gravel dan arena touring sebenarnya. Karena ini ban yang dikenal wheelset, rim yang dikenal sangat tangguh. Jadi sangat kuat. Dan sebelum dipakai Zaki ke Amerika, wheelset ini saya pakai Madure 300 kg. Kita pakai simulasi-simulasi event-event 600 kg. Saya pakai juga nanjak ke sarangan, nanjak ke bromo. Jadi ini wheelset yang serba guna. Dengan, ini kan custom ya waktu itu kita bikinnya. Jadi pakai hub DT Swiss DT240. Ini hub yang favorit saya. Salah satu favorit saya. Kenapa? Karena dia maintenance free. Relatif tanpa maintenance. Jadi bisa pakai tangan dibuka kalau butuh ditambah grease-nya. Jadi kalau ada apa-apa, Zaki bisa memperbaikinya atau mengoreksinya dengan cepat. Jadi waktu kita pertama kali pilih sepeda dan mikir setup-nya adalah tujuannya kan finish. Untuk tujuan finish kan bukan hanya orangnya yang harus reliable, tapi equipment-nya juga harus reliable. Jadi memang sangat-sangat konservatif. Yang paling Zaki banyak, omong kan memang soal ban. Ini ban continental gator skin yang dia beli di Amerika ketika bannya sobek itu. Sempat bicara lama, saya bilang waktu itu Zaki cari ban endurance. Karena kan endurance, ban endurance itu lebih tahan sobek dan tahan tusukan dan lain-lain. Walaupun mungkin ada rolling resistance-nya. Tapi Zaki kan ingin kecepatan, jadi dia pakai GP5000. Tapi kemudian ada yang sobek, kemudian dia terpaksa beli ini. Dan memang kalau selisih kecepatan 1 km per jam, kalau dikalikan sejauh Zaki ya pasti selisih banget. Jadi memang dia pasti belajar banyak juga dari situ. Mungkin nanti kalau Zaki ikut lagi kita akan lebih serius lagi mikirkan soal ban. Jadi saya yakin Zaki dalam beberapa bulan ke depan bersama kami nanti akan eksperimen dengan banyak jenis ban. Karena harus kombinasi antara rolling resistance, ngelindingnya yang bagus, dengan ketahanannya. Karena kan ban endurance dengan ban racing itu beda. Kalau pembalap Tour de France kan dia cuma 100 kg sekian sehari, 200 kg-nya jarang. Dan kalau ada apa-apa kan mobil krunya cepat. Nah Zaki kan nggak ada mobil kru, jadi kalau ada apa-apa dia harus menyelesaikan sendiri. Jadi itu filosofinya. Jadi sepeda ini tidak akan kita auto-ote, tidak akan kita bersihkan. Jadi biar debu-debu sepanjang Amerika itu dan kotoran-kotoran sepanjang Amerika itu kita biarkan di sini. Nanti ini sepeda yang mungkin kalau ada acara-acara Zaki akan kita bawa. Mungkin nanti ada komponennya yang akan dipakai oleh Zaki. Tapi pada prinsipnya sepeda ini akan kita pertahankan. Karena ini buat kalau saya dari Wensee baik juga sepeda sejarah juga. Jadi sepeda Jurni KS ini banyak ceritanya buat Wensee ya. Karena Unbound Gravel, juara Bentang Jawa, kemudian juga sekarang membawa orang Indonesia pertama. Orang ASEAN pertama finish lima besar di Transamerica Bike Race. Jadi ini sepedanya. Dan tentunya ini tas-tasnya nggak ada ya. Sudah dicopoti Zaki semua tapi pakai tas-tas api dura. Zaki ada banyak beberapa. Dan ini sebenarnya kalau teman-teman mau yang turing-turing jauh-jauhan ini juga banyak mountnya tadi saya bilang. Bisa buat pasang panier atau spakbor juga bisa di sini. Terima kasih sepeda ini ya. Sudah mencatat sejarah untuk Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.